ini penyakitnya 406 elbownya pada bocor mau diganti biasanya keras karena dikena air karatan ini gantinya X Singapura masih bagus tapi harus sambung kabel oh lepas hancur lepas ini ya jadi ya harus dihancurin ini sep iya conkel seetik oh bisa langsung ini harap-harap cemas bukannya bautnya ada 3 tapi sudah karat pakai kunci pakai pasring aja pakai shocknya yang gigi 6 bisa cari shock di genom yang ini masih bagus yang bawah bautnya ada yang patah yang kerasnya patah gitu ya kalau sudah karatan susah buka ini yang mana yang ini sudah bisa belum yang sudah yang mana yang patah bawah itu ngangkut ya dipaksa patah ya jadi kayak gini tuh susah kalau udah panas jadinya patah bautnya jadi sering kejadian yang 406 tuh kalau buka ini sengah mati kerasnya ya nanti nanti kita banggil tukang las untuk nyambut baut mudah-mudahan dia mau ya seperti itu nanti kita lanjut ini sambil gondirin kaki-kaki dulu terot long terotnya saya coba dibuka pakai lasan ya soalnya bautnya kan patah saya coba menahan ke bisa ini memang penyakitnya seperti ini suka patah baut baru kena satu satu lagi ada goyang belum? panjang panjang ya siram dulu pakai minyak itu yang housing termostatnya ya karena kemarin susah banget ini buka apa namanya buka ininya ya susah banget nah kemarin sampai datangin tukang las untuk ngelepasin baut beberapa jam gak tau lama yang penting bisa selesai bisa kebuka bautnya jadi baut aslinya bisa dipasang lagi ya seperti itu ya memang sering sih susah kalau ini bisa ini udah 3 hari ya baru bisa mau masang lagi enak ya sama yang punya kelamaan tapi ya gimana susah kalau turun mesin kan ribet ya kalau harus turun mesin harus dibawa ke tukang las tukang bobot jadi dipanggil tukang lasnya dua dua tempat ya tukang bobotnya yang tukang las gak bisa akhirnya tukang bobot mau dan bisa selang juga sudah dipasang ya karena ini copotan jadi disambung tapi normal sangat kuat ya soket-soket sudah tuh nanti tinggal kita isi air dan hidupkan ya setelahnya dipasang tempat dindingnya ini ya bautnya cukup dikendorin nanti anginnya akan keluar di lubang kecil itu ya sambil diisi air oke coba dihidupkan eh coil belum coil kabel coil belum dipasang oke kabel coil sudah oke sudah dihidupkan tinggal lihat kebocoran ya mudah-mudahan tidak ada harus lama dihidupkan ya suhunya masih rendah ya karena baru gitu nanti kita lihat nanti kita lihat lagi ya jadi kalau sudah ini panas radiator panas berarti air ngalir ya panasnya terus lang ini juga panas ke reservoir berarti air ngalir ya ya kalau udah gitu ditutup tapi nanti kita pantau lagi ya ini pennya juga sudah motor ya sudah motor pennya pen low sudah motor disini aman ya sudah ada bocor kalau bawah akan bekas tadi jadi jadi tidak sudah ada netes sudah oke ya pen sudah motor low suhunya kita lihat ya suhunya juga normal ya jadi saya cukupkan dulu videonya terima kasih sudah nonton ya video ini pengerjaan disini tiga hari ya karena memang susah nyambut itunya bautnya yang patah dua biji itu ya jadi terima kasih sudah nonton sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi